Memperingati hari santri, ribuan santri dari seluruh pesantren di Kabupaten Cianjur menggelar pawai keliling kota Cianjur. Usai berkeliling, ribuan santri tersebut memusnahkan ribuan botol miras di Mapolres, Cianjur. Memperingati hari santri nasional, ribuan santri di 32 kecamatan di Cianjur menggelar pawai keliling kota Cianjur Sabtu siang dengan membawa spanduk melawan penjualan miras dan prostitusi di Cianjur. Para santri juga membawa hasil karya mereka. Pawai ribuan santri ini disambut warga sekitar. Usai menggelar pawai, ribuan santri ini menuju Mapolres, Cianjur untuk bersama-sama musbidah memusnahkan 3.000 botol miras hasil razia Polres, Cianjur selama beberapa bulan terakhir. Dalam kesempatan kali ini, para pimpinan pondok pesantren di Cianjur mengadakan deklarasi anti-maksiat dan memberantas penjualan miras serta prostitusi yang mulai marak di Cianjur. Sebagai simbolisasi dari deklarasi anti-maksiat ini, Polres Cianjur dan ribuan santri memusnahkan ribuan botol minuman keras. Upaya-upaya untuk dilakukan pindakan terhadap beberapa kegiatan yaitu termasuk penjualan miras, peneradam miras, dan prostitusi, dan penjualan yang lain. Simbolisnya hari ini dilakukan pengacuan terhadap miras Di hari Santri Nasional kali ini, ribuan santri berharap para pejabat negara tidak seenaknya mengucapkan kata-kata yang mengandung sara dan menyinggung umat Islam.